Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bahwa bakal koalisi perubahan tetap solid dan siap bergerak bersama. Pernyataan ini disampaikan Anies usai menggelar pertemuan dengan tim kecil 3 PARPO, yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, Jumat 27 Januari 2023. Anies mengaku, selama ini tim kecil rutin mengadakan pertemuan setiap pekan. Dengan demikian, penjajakan koalisi perubahan terus berjalan hingga saat ini. Kemudian ini adalah obrolan rutin yang sebenarnya berlangsung terus-menerus selama ini. Jadi banyak hal yang dipicarakan, update-update dan huyuk, suasananya solid, suasana siap untuk bergerak bersama. Diketahui, soliditas bakal koalisi perubahan sebelumnya diduga terganggu karena Nasdem menemui koalisi Gerindra-PKB pada Kamis 26 Januari 2023. Namun, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyebut, pihaknya tetap bertahan dalam penjajakan koalisi dengan PKS dan Demokrat. Menurutnya, pertemuan dengan Gerindra dan PKB itu dianggap sebagai komunikasi politik yang wajar dilakukan PARPO. Adapun, perwakilan Anies dalam tim kecil bakal koalisi perubahan Sudirman Said, menyebut bahwa pembentukan koalisi itu tinggal menunggu keputusan PKS. Pasalnya, Nasdem dan Demokrat telah resmi memberi dukungan kepada Anies sebagai capres. Kita tahu kemarin Pak Agus Harimerti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, mengeluarkan rilis satu statement bahwa telah secara resmi mendukung pencalonan Pak Anies Pasmer. Itu kita syukur sebagai satu progres, karena dengan begitu, maka kita sudah mencapai mendekati 20 persen. Tinggal satu lagi, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan teman kita dari PKS juga akan menyusul pernyataan semacam itu. Selain itu, Sudirman mengungkapkan bahwa tim kecil koalisi perubahan telah sepakat mempersiapkan deklarasi bersama. Ia pun menampik jika penjajakan koalisi disebut berjalan mundur. Menurut Sudirman, seluruh tahapan berjalan dengan baik dan tinggal menunggu, karena setiap partai disebut memiliki mekanismenya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!